Si Kura-Kura Yang Sombong Pada zaman dahulu, hiduplah seekor kura-kura yang sangat sombong. Ia merasa lebih pantas terbang daripada berenang di perairan. Kura-kura ini selalu jengkel karena tempurung kerasnya membuat tubuhnya terasa begitu berat. Bahkan, ia kesal melihat teman-temannya sedang asyik berenang. Dan kejengkelannya semakin bertambah ketika melihat burung-burung terbang bebas di langit. Mengapa aku tidak bisa terbang seperti mereka? Gumamnya dengan iri. Suatu hari, kura-kura itu memutuskan untuk mengubah nasibnya. Ia meminta bantuan sekor angsa yang sedang lewat. Angsa, bisakah kau membantuku terbang? Tanyanya dengan penuh semangat. Angsa itu mengiakan tanpa ragu. Tentu saja, aku akan membantumu, jawabnya. Angsa menyarankan agar kura-kura berpegangan pada sebatang kayu yang akan diangkatnya. Kura-kura setuju dan memegang kayu dengan mulutnya yang lebih kuat. Angsa pun terbang dengan kura-kura yang berpegangan pada kayu. Kura-kura merasakan angin menyapu wajahnya. Ia merasa ringan dan bahagia. Akhirnya, aku bisa terbang, pikirnya. Namun, saat angsa melepaskan kura-kura, kenyataan datang dengan sepat. Kura-kura jatuh ke tanah dengan keras. Tempurungnya retak dan ia merasa sakit. Angsa menatapnya dengan lembut. Kura-kura, kita semua diciptakan dengan keunikan kita masing-masing. Terbang adalah keistimewaan burung dan berenang adalah keistimewaanmu. Jangan pernah merasa rendah diri karena perbedaan kita. Kura-kura mengangguk. Ia belajar bahwa setiap makhluk memiliki kelebihan dan kekurangan. Ia tidak lagi sombong dan bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Sejak itu, kura-kura menjadi lebih rendah hati dan selalu menghargai keunikan dirinya. Ia tidak lagi iri pada burung-burung yang terbang di langit. Kura-kura tahu bahwa meskipun ia tidak bisa terbang, ia tetap istimewa dengan karanya sendiri. Semoga cerita ini menginspirasi dan mengajarkan nilai-nilai positif kepada anak-anak.